Kali ini saya akan membuat puding yang dekornya unik sih, kita pakai buah semangkah. Yuk ikutin. Pertama-tama yang kita siapkan adalah semangkah. Semangkanya jangan yang terlalu besar juga jangan yang terlalu kecil ya. Ini kira-kira beratnya sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Dan yang pertama kita lakukan adalah ratain sedikit bawahnya supaya dia bisa berdiri. Nah seperti ini. Setelah itu kita pakai pisau dapur biasa nih. Nah setelah itu kita potong ya seperti ini. Ini potong sini ya, di tengahnya ini, ke tepi sini dan saya potong di sebelah sini juga. Kita harus kurang lebih lebarnya harus sama, jadi diperhatikan. Nah seperti ini. Agak rendah ya. Lebih dari separoh. Ini kan separoh nih, lebih dari separoh. Oke. Saya nggak enak banget kerja kalau belepetan. Mucrat-mucrat tuh kayaknya lengket. Nah lalu setelah itu ya, ini kita tidurkan seperti ini. Ini kita potong. Dari tepi sini ke sini. Jangan sampai kena yang tengahnya ya. Tengahnya jangan ke buang yang ini. Yang di tengah sini jangan kepotong. Ini boleh diginiin, diberdiriin. Potong ke sini. Kalau belum kepotong, artinya yang di sini kurang turun. Kita turunin sini. Nah kebuka. Nah seperti itu. Yang ini juga sama. Seperti ini. Oke. Lalu setelah itu ya, yang ini kita ambil. Nah ini boleh pakai pisau dapur yang kecil biasa boleh ya. Kalau saya pakai pisau carving, tapi ingat ya, pisau dapur kecil pun bisa ya. Asalkan pisau. Kita potong. Sini. Nih. Kita potong sini nih. Nah. Kelihatan? Intinya kita mau ngambil ininya. Semangkanya yang merah ini. Itu. Kita ambil. Nggak rapi dulu, nggak masalah. Nanti setelah itu baru kita rapikan. Oke. Tolong pelan. Tolong pelan. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Nah sekarang nih, jadi kayak keranjang nih. Ini kita rapikan. Oke. Kita rapi. Kita sisihkan. Ini kita sisihkan ya. Tuh. Oke. Lalu setelah itu, ini blender. Ya, ini blender biasa. Kita nyalakan. Kita timbang ini 500 gram. Semangkanya kita timbang 500 gram. Kita blender halus. Setelah 500 gram, ya ini kita blender halus. Saya blender halus dulu ya. Sekarang kita blender halus ya. Lalu setelah itu, ya ini kita tuang nih hasil blender-nya. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan satu bungkus agarasa vanila. Agarasa ini hanya ada satu kemasan. Dia kemasannya 10 gram, ya. Kecuali yang coklat, karena ada bubuk coklatnya, ya. Ini kita tuang semuanya ke sini. Dan penambahan gula itu tergantung dari semangkanya. Jadi kita cicip aja, jangan khawatir. Ini kita aduk dulu. Setelah itu kita masukkan gula. Lalu setelah itu kita cicip. Kalau memang kurang manis, tambahin gula. Ya, boleh juga penambahannya setelah mendidih. Jadi benar-benar gulanya udah larut, baru kita cicip, ya. Oke, sekarang ini saya masak dulu ya. Nah, ini sekarang ya setelah mendidih, kita tuang ke cetaan-cetaan bunga, ya. Cetaan bunga apa aja. Tapi di sini saya pakai cetaan produksi saya sendiri, ya. Kalau saya jualannya di Instagram. Nama Instagramnya dia Sraber Official. Oke, kita cetak di sini. Kita tuang. Perhatikan cara nuang ini, ya. Supaya dia masuk ke celah-celah, ya. Apalagi kalau bunga, ya. Kalau bunga kan dia ada kelopak-kelopaknya tipis, gitu. Caranya itu adalah setelah kita tuang, kita ketuk-ketuk. Nah, tuh. Keluar kayak gelembung, gitu ya. Nah, itu apinya tadinya di bawah kosong. Terus keisi jadi keluar gelembungnya. Oke, ini kita tuang semuanya. Nah, di sini saya sudah punya yang sudah keras, ya. Yang sudah keras seperti ini. Ya, ini contoh yang udah keras, ya, nih. Nah, sekarang saya contohin gimana cara ngeluarin dari silikon. Ya, gampang banget. Kalau silikon, itu caranya adalah tinggal begini. Terus ibu jari jempolnya di tengah, ya. Lalu kita tekan. Nah, tuh, jatuh. Udah jadi. Nah, sekarang kita hias. Oke. Nah, ini. Nanti ini tampilannya unik, nih. Kayaknya belum pernah, deh, ada yang bikin seperti ini, ya. Bikin. Siapa tahu bisa jadi dagangan, jadi ide dagangan, ya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah tusuk gigi. Jadi, kita semat dengan tusuk gigi. Mana yang kita mau dekor. Seperti ini, misalkan. Kita tata dulu, kita taruh dulu. Setelah itu baru kita nanti semat. Jadi, jangan langsung disemat. Ditata-tata dulu. Nah, seperti ini. Wish, lucu. Selamat menikmati. Kayaknya udah, deh. Begini, deh. Ini dilihat dari sisi manapun lucu. Bagus, ya. Nah, setelah kita puas dengan hasilnya, baru kita semat dengan tusuk gigi. Supaya dia nggak jalan lagi. Kalau nyemat, jangan lurus, ya. Saran saya miring. Karena dia lebih kuat. Seperti ini. Dan jangan lupa, ngomong sama yang kita kasih atau kita jualan, tuh, bahwa ada tusuk giginya, ya. Tolong hati-hati, gitu. Nah, setelah rapi seperti ini sematnya, ya. Tuh, lucu, ya. Lucu banget, asli. Nah, ini setelah itu kita tar selap dulu. Lalu, setelah itu, supaya cantik dan elegan, saya tambahkan bubuk emas. Ini adalah bubuk emas edible. Jadi, jangan pakai yang buat kulit, buat kutek, buat make up. Ini kalau di online, ketiknya adalah luster. Pakai L-U-S-T-E-R. Luster. Luster. Dust, dust debu. D-U-S-T. Luster dust edible. Boleh warna apa aja. Tapi, cakep sih pakai emas, ya. Kalau pakai silver atau pakai yang pearl, mutiara, dia kurang shiny, gitu. Nah, ini tinggal pakai puas, kita beri di sini. Oke, hadap-depan supaya kelihatan, ya. Di kamera. Kamera mainnya, sutradaranya, ngasih tanda, guys. Puter-puter. Oke. Kita puter. Dan ini nggak perlu semua. Secukupnya aja. Oke. 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 Ini udah saya kasih bubuk emas semuanya, masih kurang cantik, ya kan. Oke. Kita hias sekarang, ya. Oke. Sekarang saya ajarin caranya bikin daun pakai kulitnya semangka. Nih, pakai kulitnya ini, ya. Boleh pakai pisau dapur. Bentar, ya. Saya ambil pisau dapur biasa, ya. Supaya nggak kepikiran harus pakai ini. Oke. Bentar, ya. Oke. Ini lihat, ya. Ini pisau dapur biasa. Tuh, kan. Sebelumnya, kita potong dulu pakai bentuk. Daun. Pokoknya, salah satu ujungnya lancip aja. Tuh. Salah satu ujungnya lancip aja, ya. Kita tipisin dulu. Supaya lebih gampang. Oke. Setelah itu, tengahnya, untuk tulangnya, kita kerat kayak kita bikin ini, loh. Wortel bikin bentuk bunga. Itu kayak apa? Kayak dibuang tengahnya, gitu. Jadi, potongnya miring, gitu. Ketemu, ya. Nah, seperti ini, nih. Tuh. Ya, seperti ini, nih. Tuh. Dipotong miring gini. Oke. Nah, seperti ini. Sudah. Habis itu gampang. Habis itu tinggal kita pakai, gini boleh pegang-peg, pakai tangan juga boleh. Kita bikin kayak durinya daun. Apa? Geriginya daun. Tuh. Jadi, deh, daun. Nah, kalau misalkan nggak telaten bikin seperti ini, boleh pakai daun pandan. Dipotong-potong daun pandannya jadi dekor. Tuh. Jadi, deh, daun. Ya, kan? Kita semat di sini. Boleh pakai tusuk gigi. Misalkan. Nanti di sini, nih. Cakep, nih, ngambilnya, nih. Jadi, saya taruh daun di sini, nih. Wish. Tuh. Saya bikin daun dulu, ya. Tuh. Tuh. selamat menikmati 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 selamat menikmati